Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Rasul-Rasul yang lain bisa di-scroll di bawahnya Sekarang kita akan membaca kisah dari Sang Suci Rasul Filipus Jadi yang diperingati oleh gereja pada setiap 14 November Jadi Rasul Filipus di tepian Laut Galilea Dekat Korasin dan Kapernaum adalah suatu kota kecil yang bernama Bethsaida Di kota kecil inilah tiga Rasul Kristus dilahirkan Yaitu Petrus, Andreas, dan Filipus Petrus dan Andreas adalah nelayan yang melakukan pekerjaan itu sampai tiba saat mereka dipanggil Sang Kristus Akan tetapi Filipus sejak masa kanak-kanaknya adalah seorang pelajar Yang dengan rajin membaca dan mempelajari rahasia-rahasia kitab suci Dan nubuatan-nubuatan tentang Sang Mesias Yang dinanti-nantikan Sehingga Filipus sangat dipengaruhi perasaan kasih yang mendalam Dan kuat kepada sosok Sang Mesias Sedemikian sehingga dia ingin sekali melihat Tuhan secara langsung dengan matanya sendiri Sementara dia sedang berharap dapat melihatnya Filipus tidak sadar bahwa dia yang sangat ditunggu-tunggu orang banyak ternyata telah datang ke dunia ini Sementara Filipus sedang terbakar perasaan kasih kepada sosok Sang Mesias Kristus pun tiba di wilayah Galilea Lalu mendapatkannya di sana Ikutlah aku Sang Kristus berkata kepada Filipus Dan Filipus mendengarkan panggilan Tuhan Lalu percaya sepenuhnya Bahwa dia adalah Sang Mesias sejati Yang telah dijanjikan Allah melalui nubuatan-nubuatan Lalu dia pun mengikutinya Filipus memberi perhatian penuh kepada seluruh kehidupan suci Tuhan Dia berusaha meniru dan mendengarkan ikmat-ikmat surgawi Darinya sehingga dengan kuasa itulah akhirnya dia dapat mengatasi kebutuhan bangsa-bangsa paga Dia bersuka cita sebagaimana layaknya orang yang mendapatkan harta karun Dan karena dia tahu bahwa seluruh dunia harus ditebus Maka Filipus tidak ingin menimbun harta karun Itu untuk dirinya sendiri Tetapi dia ingin semua orang lain juga mendapatkan bahagian Dia lalu menemui temannya Nathanael Lalu mengabarinya dengan penuh sukacita Kami telah menemukannya Yaitu dia Sang Mesias yang ada di dalam hukum Musa Dan oleh para nabi telah dituliskan Dia adalah Yesus dari Nasaret Putra Yusuf Namun ketika Nathanael mendengar hal itu Dia ragu apakah dari kuota yang tidak penting Dan dari rakyat kecil yang sederhana dapat muncul seorang Mesias Raja Israel katanya Bisakah hal bagus muncul dari Nasaret? Tetapi Filipus tidak menjawab Melainkan mengajaknya untuk melihat dia secara langsung Marilah kita lihat dia katanya Filipus merasa bahwa Nathanael perlu untuk bertemu Yesus Dan mendengarkan firmannya tentang keselamatan Agar percaya bahwa dia adalah Sang Mesias Lalu sungguh pun saatnya tiba Ketika Filipus datang bersama Nathanael kepada Yesus Tuhan yang menguji hati dan yang berkuasa Serta dapat membaca pikiran dan mengetahui apa yang tersembunyi di hati manusia Melihat Nathanael datang mendekatinya Tuhan sudah mengenalinya dan berkata padanya Lihat inilah seorang Israel yang di dalam dirinya tidak ada kebohongan Ketika mendengar hal itu Sungguh Nathanael menjadi sangat heran Lalu berkata kepadanya Bagaimana engkau mengenaliku? Lalu Tuhan menjawab Sebelum Filipus memanggilmu Aku telah melihatmu sedang berada di bawah pohon arah Memang ketika Nathanael sedang duduk di bawah pohon arah Dia sedang memikirkan sosok Sang Mesias suci Yang di dalamnya ada semua sukacita dan kebahagiaan dari hamba-hamba Allah Yang setia dapat diwujud nyatakan Saat itu juga Allah membuat hatinya menyesali dosanya yang mendalam Sampai dia menitikan air mata Karena Tuhan telah mengabulkan perempuan di bawah pohon arah tadi Suatu hal yang telah dijanjikannya Berapa tabat lampau kepada nenek moyangnya Kini telah mengirim ke bumi Sang Penyelamat Dunia Semua yang dilihat Allah pada di Nathanael waktu itu Membuatnya berada dalam roh penyesalan Untuk alasan itulah kenapa Tuhan berkata kepada Nathanael Bahwa dia melihatnya Saat dia sedang di bawah pohon arah Ucapan itulah yang membuat Nathanael menjadi sangat keheranan Dia teringat ketika sedang berpikir di bawah pohon arah Lalu penyesalannya muncul ketika dalam ruangannya Dia memohon kepada Allah untuk mengirim Sang Mesias Dia juga tahu bahwa tidak ada orang lain bersamanya di situ Dan tidak ada seorang pun yang tahu isi pikirannya kecuali Allah sendiri Karena itulah Nathanael langsung percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias Yang telah dijanjikannya Demi Menyelamatkan umat manusia Dan dia pun mengakui inti keilahian yang ada dalam diri Yesus Kristus Yang mampu mengetahui rahasia-raja hatinya Dan dengan alasan itu yang bersaruh Rabi engkau adalah anak Allah Engkau lah Raja Israel itu Yohanes 1 ayat 4 8-9 Tetap para sesukur dan hormat Nathanael kepada Filipus Atas pemeliharaannya Karena telah memberitahukan sekepadanya tentang kedatangan Sang Juru Selamat ke bumi Sehingga dia bisa bertemu dengan Sang Mesias yang dijanjikan itu Sang Suci Filipus pun juga bersuka cita dalam hatinya Bahwa ada orang yang telah mendapatkan harta karun surgawi mereka yang tersembunyi Kedalaman sifat manusia Lalu dia lebih terbakar lagi oleh cinta kasihnya kepada Tuhan Namun Sang Suci Filipus melihat pada diri guru sucinya Semata-mata hanya kesempurnaan seorang manusia mulia Dia merasa tidak menyadari bahwa dia adalah ilah Juga oleh karena itu Kristus berganda untuk meluruskan pikirannya itu Pada suatu hari Tuhan menyeberang ke sisi lain dari Laut Tiberias Di sana dia bersama dengan lima orang Lima ribu orang yang mengikutinya Lalu dia berkeinginan untuk memberimakan para pengikutnya Yang sangat banyak tersebut Dengan menciptakan mujijat bersabdalah dia kepada Filipus Dimana kita akan membeli roti agar orang-orang ini dapat makan Hal ini dikatakannya untuk menguji Filipus Karena dia sudah mengetahui sebelumnya apa yang akan menjadi jawaban Filipus Untuk itu dia menanya Filipus dengan maksud sebagai berikut Agar Filipus dapat masuk ke pengetahuan yang lebih dalam tentang dirinya Sehingga menjadi malu atas imannya yang kurang Dan kemudian pikirannya dapat diluruskan Sehatanya Filipus tidak menyadari akan kemahkuasaan Allah di dalam diri Yesus Sehingga dia tidaklah menjawab Engkau dapat melakukan segala sesuatu Oh Tuhan tidak perlu engkau bertanya kepada siapapun dengan kalimat seperti itu Engkau hanya perlu bergendak maka semuanya akan langsung terjadi Ketika engkau membuka tanganmu maka segala sesuatu akan dipenuhi dengan kebaikan Filipus tidak mengatakan hal tersebut di atas Melainkan dia berpikir tentang Tuhannya sebagai manusia biasa bukan sebagai Allah Maka dia berkata 200 dinar untuk membeli roti pun tidak cukup untuk memuaskan mereka Meskipun mereka semua mendapatkan sejuil Yohanes 6 ayat 7 Selanjutnya kepada murid-murid yang lain Dia juga bersabda Suruh mereka pergi ke desa-desa sekitar sini Dan di kampung-kampung agar membeli roti Untuk diri mereka sendiri Markus 6 ayat 36 Namun apa yang terjadi ketika Yesus memecah-mecah Lima keping roti dan dua ikan untuk lima ribu orang Filipus melihat bahwa apa muncul yang dari tangan Tuhan Sama seperti muncul dari lumbung makanan yang tidak ada habisnya Setiap orang mendapat cukup makanan dan mereka semua menjadi kenyata Kemudian si murid itu pun menjadi malu atas ketidakpercayaannya Akhirnya iman percaya Filipus dikuatkan bersama dengan yang lainnya Dia memuliakan kuasa Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Pada akhirnya Filipus menjadi salah satu rasul yang diperhitungkan Tuhan diantara kedua belas rasul yang dipilihnya Dia telah menerima rahmatnya dan dianggap layak menjalin kedekatan hubungan Dengan Tuhan Tiba-tiba suatu ketika terjadi perayaan hari raya Lalu berkumpul sejumlah orang Yunani Mereka tidak dapat mendekati Yesus Dan mereka adalah orang yang tidak mempercayai agama pakan Oleh sebab itu mereka mendekati Filipus dan memohon kepadanya Tuhan kami ingin melihat Yesus Filipus memberitahu Andreas mengenai permintaan ini Lalu mereka berdua memberitahukan tentang maksud orang-orang Yunani itu kepada Yesus Dia berharap ada suatu sukacita terjadi pada orang-orang pakan Yang telah berusaha melihatnya dan ingin mendengarkan Tuhan dan Raja mereka Selanjutnya Filipus dan Andreas mendengar pengajaran yang sangat mengagumkan Dan membuatkan mengenal orang-orang kafir di masa depan Yang akan dipercaya kepadanya Bukan sekarang ini tapi setelah kematiannya nanti sabdanya Setelah tiba masanya anak manusia akan dipermuliakan Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati maka ia akan menghasilkan banyak buah Yohanes 12 ayat 21-24 Dalam hal ini Kristus maksudkan adalah Bila mana aku masih di bumi ini Hanya sebagian bangsa Israel yang percaya kepadaku Tapi kalau aku mati Maka bukan saja keturunan Israel Tapi akan banyak bangsa kafir juga menjadi percaya kepadaku Pada waktu lainnya Sesudah selesai perjamuan makan malam mistika Filipus memberanikan diri bertanya kepada Tuhan Mengenai misteri agung keilahiannya Dia memohon kepadanya Perihal wujud sang Bapak Melaluinya kata Filipus Tuhan tunjukkanlah pada kami sang Bapak Hal itu sudah cukup bagi kami Dengan pertanyaan ini Dia mewariskan Banyak sekali kebaikan bagi gereja Kristus Karena dari situlah kita diajar Pengetahuan akan saling Keterhubungan antara Sang Bapak dan Sang Anak Serta membungkam mulut Para pengalut bidah yang menolak Kebenaran ilah Alah tersebut Dan dengan teguran yang lembut Tuhan menjawab kepada Filipus Telah sekian lama aku bersama denganmu Namun engkau belum juga mengenalku Filipus Barang siapa yang melihat aku Dia telah melihat sang Bapak Lalu bagaimana kamu bisa berkata Tunjukkan pada kami Bapak itu Percayakah engkau Kalau aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Firman yang telah aku sampaikan Kepadamu tidak berasal dari diriku sendiri Tapi Bapak yang tinggal di dalam aku Dialah yang menyatakannya Percayalah kepada aku Kalau aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalamku Atau setidaknya Percayalah padaku Karena perbuatan-perbuatanku tersebut Yairus 14 ayat 9 sampai 11 Jawaban Tuhan itu memberi pengajaran Kepadanya Dan seluruh gereja apostolik Yang juga mempercayai Kesetaraan kealahan Sang Bapak dan Sang Anak Dan hal itu Memberi bantahan atas penghujatan Arius yang mengatakan bahwa Anak Allah adalah makhluk ciptaan Bukan Sang Pencipta itu sendiri Sesudah Sang Anak Allah Menjalani penderitaan dan kebangkitannya Bersama-sama dengan yang lainnya Sang Rasul Suci Filipus Menyaksikan tubuh keabadian Mulia Tuhan Menerima damai dan berkat Darinya serta menyaksikan Kenaikannya ke surga Setelah diberi rahmat oleh Roh Kudus dia menjadi seorang Pemberita Injil bagi Bangsa Bangsa kafir Mendapat bagian wilayah Asia Kecil dan Syria Namun Mula-mulia dia Mewartakan Injil di Galilea Terjadilah suatu ketika Seorang wanita menemuinya Membawa seorang bayi Laki yang telah mati Dan dia meratap-ratap Tak terhiburkan Ketika Filipus melihatnya Jatuhlah rasa Belas kasihan Lalu dia mengulurkan Tangannya kepada bayi itu Dan berkata Bangunlah Itulah Yang diperintahkan Kristus padamu Yang baginya Aku bekerja Membitakan Injil Dan saat itu juga Si anak hidup lagi Sang ibu melihat Anaknya bangkit Hidup lagi Sangatlah bersuka cita Lalu tersingkur Sujud di kaki Sang Rasul Dengan berlimpah Rata syukur Kepadanya Atas kembalinya Hidup si anak tersebut Lalu Ibu itu meminta Agar dapat dibaptis Karena dia telah Menjadi percaya Kepada Tuhan Kristus Sang Filipus Mertakan Sang Rasul Membaptiskan Si ibu Berikut anaknya Lalu selanjutnya Dia berangkat Ke tanah Para bangsa Pagar Filipus Mengabarkan Injil Di tanah Yunani Di sana Dia melakukan Banyak sekali Mujizat Menyembuhkan Berbagai macam Penyakit Menghidupkan orang mati Melalui kuasa Kristus Mujizat ini Membuat Akagum Orang-orang Yahudi Yang tinggal Di sana Lalu Mereka Mengirim Kabar Ke Yerusalem Kepada Imam Kepala Dan para Bangsawan Yahudi Bahwa ada Seorang asing Bernama Filipus Yang telah Datang Di antara Mereka Memberitakan Tentang Yesus Serta Mengusir Setan-setan Dan Menyembuhkan Segala macam Penyakit Bahkan Menghidupkan Orang mati Dengan Menyebutkan Nama Yesus Sehingga Banyak orang Menjadi Percaya Kepada Kristus Maka Segeralah Datang Dari Yerusalem Ke Yunani Seorang Imam Kepala Sertai Dengan Sejumlah Orang Yahudi Yang Sangat Marah Terhadap Filipus Imam Kepala Itu Mengenakan Jubah Keimamannya Lalu Duduk Dengan Sombong Di hadapan Banyak Orang Yahudi Maupun Orang-orang Kafir Filipus Dihadirkan Di Tengah-tengah Kumpulan Itu Untuk Dihakimi Dengan Memandang Tajam Kepada Filipus Imam Kepala Itu Mulai Berkata Dengan Kasarnya Tidak Cukupkah Kamu Meniru Rakyat Sederhana Dan Buta Huruf Di Judea Galilea Dan Samaria Sehingga Engkau Juga Perlu Datang Kesini Kepada Orang-orang Yunani Yang Bijaksana Untuk Menyebarkan Kejahatan Yang Kau Belajari Dari Yesus Si Perentan Hukum Taurat Orang Yang Telah Dijatuh Hukuman Disalipkan Datas Kayu Salip Dan Mati Dengan Penuh Celang Yang Karena Pesta Pasca Sudah Datang Menjelang Maka Dia Segera Dikuburkan Dan Kamu Muridnya Dengan Sembunyi-sembunyi Telah Mencuri Mayatnya Lalu Menipu Dengan Mengabarkan Banyak Berita Kemana-mana Bahwa Dia Telah Bangkit Dari Kematian Ketika Imam Kepala Itu Mengucapkan Kata-kata Tersebut Maka Orang Banyak Berteriak Kepada Filipus Katanya Engkau Akan Menjawab Apa Hai Filipus Lalu Suara-suara Sangat Ribut Muncul Dari Antara Mereka Sebagian Menginginkan Agar Filipus Segera Dipunuh Dan Sebagian Lainya Ingin Agar Filipus Dikirim Ke Yenusalem Untuk Dieksekusi Kemudian Sang Rasul Suci Mulai Membuka Mulutnya Berbicara Kepada Imam Kepala Salah Kalau Engkau Mencintai Kesumbungan Dan Mengucapkan Kata-kata Dusta Mengapa Hatimu Tetap Keras Dan Mengapa Engkau Tidak Mau Mengakui Kebenaran Bukankah Kalian Telah Menyegil Pintu Kubur Dan Menempatkan Penjaga Di Sana Lalu Ketika Tuhan Bangkit Dari Kematian Tanpa Ada Kerusakan Pada Pintu Kubur Itu Bukankah Engkau Telah Menyuap Dengan Emas Kepada Penjaga Agar Mereka Bersumpah Palsu Dengan Mengatakan Bahwa Mereka Sedang Tertidur Lalu Para Murid Menculi Jasadnya Dan Bagaimana Sekarang Engkau Tidak Malu Memutar Kebalikan Kebenaran Lihatlah Pada Hari Penghakiman Nanti Pintu Kubur Yang Sangat Besar Akan Dengan Nyata Membuka Keduk Kebohongan Karena Benda Itu Sebagai Bukti Yang Tidak Dirakukan Mengenai Kebenaran Kebangkitan Kristus Ketika Sang Rasul Mengatakan Kalimat Tersebut Maka Imam Kepala Itu Bertambah Marah Layaknya Orang Gila Ingin Menangkap Dan Membunuh Filipus Dengan Tangannya Sendiri Tapi Saat Itu Juga Matanya Menjadi Buta Dan Semuanya Berubah Jadi Hitam Dan Mereka Yang Hadir Disitu Menyaksikan Apa Yang Telah Terjadi Menganggap Hal Itu Sebagai Perbuatan Sihir Maka Karena Semua Menyerang Filipus Untuk Menghancurkannya Karena Filipus Dianggap Sebagai Penyihir Jahat Tetapi Mereka Semua Yang Ingin Menangkapnya Itu Mendapat Hukuman Yang Sama Dengan Yang Dialami Imam Kepala Lalu Bumi Mulai Berguncang Dengan Dasar Dan Terjadilah Suatu Kempa Yang Sangat Menakutkan Sehingga Semua Tahu Betapa Besar Kuasa Kristus Sang Rasul Filipus Melihat Kebutaan Mereka Baik Tubuh Maupun Jiwa Menangis Sedih Kemudian Dia Memanjikan Doa Kepada Allah Untuk Mereka Semua Memohon Agar Dia Berkenan Mengampuni Mereka Semua Lalu Lihatlah Oleh Doa Sang Suci Maka Turunlah Kesembuhan Dari Tempat Tinggi Bagi Mereka Semua Yang Ditimpa Kebutaan Mereka 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 Menyebabkan Banyak Orang Bertobat Dan Menjadi Percaya Kepada Kristus Namun Imam Kepala Sebaliknya Lebih Dibutakan Lagi Oleh Rasa Bencinya Bukannya Dia ingin Memperbaiki Kelakuannya Tetapi Bahkan Dia Mengucapkan Banyak Sekali Hujatan Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Lalu Hukuman Yang Lebih Berat Menimpanya Tiba-tiba Tanah Terbuka Dan Menelanya Hidup-hidup Yang Dulu Hal Seperti itu Pernah Terjadi Pada Datang Dan Apiron Bilangan 16 Dalam Kitab Suci Setelah Sang Imam Kepala Lenyap Jana Suci Filipus Membaptis Banyak Orang Diantara Mereka Dan Mengangkat Seorang Uskup Bagi Mereka Seorang Yang Dihormati Dan Yang Layak Orang Itu Bernama Nar Sisus Selanjutnya Dia Sendiri Berangkat Melanjutkan Perjalanannya Menuju Partia Sepanjang Perjalanannya Dia Memohon Kepada Allah Untuk Menolong Pekerjaan Pekerjaannya Dan Lihatlah Saat Dia Sedang Berdoa Muncullah Di Langit Suatu Rupa Seperti Seekor Elang Dengan Sayap Kemasan Yang Direntangkan Menjadi Berbentuk Salib Kristus Dikuatkan oleh Penampakan Itu Maka Jana Suci Filipus Kembali Melanjutkan Pewartaan Injil Dan Dia Pergi Ke Kota 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 Arab Dan Kandasiyah Dia Naik Kepal Dan Berlayar Menuju Kota Di Syria Yang Bernama Asotus Pada Malamnya Suatu Badai Kua Turun Menerjang Laut Dan Semua Orang Menjadi Putus Asa Atas Keselamatan Hidupnya Lalu Sang Rasul Suci Mulai Berdoa Ketika Nampak Di Langit Suatu Sinar Berbentuk Salib Yang Bersinar Menembus Kegelapan Langit Lalu Laut Pun Tiba-tiba Tenang Dan Gelumbang Berhenti Selanjutnya Kapal Berlampuh Jangkar Di Asotus Filipus Mendarat Lalu Diterima Di rumah Seorang Yanir Ramah Yang Bernama Niklodes Nik Niklodes Yang Memiliki Seorang Anak Perempuan Bernama Karitina Yang Mendita Sakit Menimpa Salah Satu Matanya Mereka Memperhatikan Pewartaan Yang Disampaikan Sang Rasul Suci Lalu Semuanya Menjadi Percaya Dan Menerima Baptisan Suci Kemudian Niklodes Memohon Kemurahan Kepada Filipus Agar Berkenan Menyembuhkan Mata Anaknya Sang Rasul Kemudian Berkata Kepada Si Gadis Itu Karitina Untuk Menyatakan Suatu Karya Keajaiban Yang Sifatnya Merekat Kepada Baptisan Suci Maka Aku Ingin Kamu Menyembuhkan Penyakitmu Sendiri Maka Besok Pagi Tutupkanlah Tangan Kananmu Pada Matamu Yang Sakit Lalu Memohonlah Dalam Roh Sebutkan Dalam Nama Sang Kristus Tuhan Maka Engkau Akan Disembuhkan Ketika Dia Mengikuti Perintah Sang Suci Karitina Mendapatkan Kesembuhannya Lalu Dia Berterima Kasih Kepada Tuhan Kemudian Sang Rasul Pun Melanjutkan Perjalanannya Dari Asotus Sang Ratsul Filipus Menempuh Perjalanan Ke Hiropolis Di Syria Disana Dia Mengabarkan Injil Hal Itu Membangkitkan Kemarahan Orang Banyak Yang Mengacam Akan Membunuhnya Dengan Melempari Batu Tetapi Seorang Aparat Yang Bernama Iros Menyelamatkan Dari Kedongkolan Gerombolan Orang Lain Hai Warga Kota Dia Berseru Kepada Orang Orang Itu Dengarkanlah Nasihatku Janganlah Melakukan Kejahatan Kepada Orang Asik Ini Sampai Kita Mendengar Tentang Benar Tidaknya Ajaran Yang Disampaikannya Tetapi Jika Ternyata Tidak Benar Maka Marilah Bersama Sama Bunuh Kita Bunuh Dia Orang Orang Itu Tidak Berani Menentang Iros Lalu Iros Membawa Filipus Gerumahnya Mereka Tiba Di Rumah Bersama Namun Hal Itu Membuat Tersinggung Marcella Istri Dari Sang Aparat Marcella Minta Diceraikan Dan Minta Mas Kawinnya Dikembalikan Kepadanya Jikalau Iros Tidak Segera Menyinggirkan Filipus Dari Rumah Sang Rasul Mengetahui Bahwa Aparat Itu Dilanda Masalah Yang Melumpuhkan Pikirannya Maka Dia Segera Menguatkan Imannya Sang Permunan Kepada Marcel Dan Membantu Rumah Tangga Iros Mendengar Perkataan Sang Rasul Lalu Berkatalah Membantu Itu Kepada Tuhannya Dimanakah Datangnya Orang Yang Amat Baik Ini Oh Betapa Manis Perkataannya Dan Betapa Mulia Sifatnya Sang Aparat Berkata Kepada Pembantu Itu Hai Perempuan Dia Ini Adalah Pewarta Dari Allah Yang Agung Dan Sebagai Utusan Dari Kerajaan Keabadian Oleh Karena Itu Marilah Kita Percaya Kepada Kata-katanya Lalu Segera Si Pembantu Mendatangi Marcella Dan Menceritakan Padanya Tentang Kebajikan Agung Yang Dibawa Belibus Marcella Mau Mendengarkan Kata-kata Si Pembantu Akhirnya Iros Dan Seluruh Isi Rumahnya Memberi Pelayanan Kepada Sang Rasul Mereka Dibaptis Bersama-sama Dengan Semua Yang Tinggal Di Rumah Itu Bahkan Juga Banyak Ketangganya Ikut Dibaptis Ketika Warga Kota Mendengar Bahwa Iros Telah Menerima Baptisan Mereka Berkumpul Di Malam Hari Lalu Mengepung Rumahnya Bermaksud Untuk Membakar Rumah Itu Sementara Iros Sang Rasul Dan Seluruh Pembantu Bermatunya Sedang Tertidur Lelap Filipus Telah Diberitahu Filipus Telah Diberitahu Oleh Sang Roh Kudus Tentang Maksud Orang-orang Itu Maka Sang Rasul Tanpa Setakut Menghadapi Mereka Semua Dan Mereka Semua Bagaikan Binatang Buas Dengan Menggerentakkan Gigi Menerbu Filipus Menangkap Dan Menyeretnya Dibawa Kehadapan Dewan Kota Ketika Seorang Pemimpin Mereka Yang Bernama Aris Sarkus Melihat Sang Rasul Berkatalah Dia Aku Tahu Mereka Ingin Membakarmu Hidup Hidup Karena Perbuatan Sihirmu Sekarang Jika Kamu Tidak Mau Menanggalkan Niatmu Dengan Kemauanmu Sendiri Maka Aku Akan Membunuhmu Dengan Hukuman Rajam Seperti Persembahan Korban Kepada Dewa Nanti Aku Akan Menanyaimu Mengenai Dia Dan Setelah Selesai Berbicara Dia Mengururkan Tangannya Lalu Menjambak Rambut Sang Rasul Sambil Mengeceknya Menariknya Kesana Kemari Sang Rasul Bermaksud Memperbaiki Kelakuan Buruk Orang Itu Atau Barangkali Agar Semua Orang Tahu Kuasa Dari Sang Kristus Sang Hamba Kristus Ini Maka Bertilak Dia Keras Keras Agar Semua Orang Mendengar Oh Tuhan Yang Telah Membentuk Hati Kami Dan Yang Mengetahui Semua Maksud Hati Dan Pikiran Manusia Buatlah Kata-kata Kau Ini Bukan Keluar Dari Hati Yang Marah Tapi Biarlah Keluar Dari Keinginan Untuk Memperbaiki Orang Orang Lain Bumpuhkan Lah Tangan Orang Yang Tidak Patuh Ini Yang Telah Berani Mengulurkan Tangannya Lalu Lihatlah Seketika Itu Juga Tangan Aristar Kus Menjadi Lumlay Dan Dia Menjadi Buta Dan Tuli Lalu Terjadi Perubahan Perasaan Pada Orang Banyak Kemarahan Mereka Berganti Dengan Perasaan Kagum Karena Melihat Keajaiban Yang Telah Terjadi Tadi Lalu Mereka Memohon Kesembuhan Untuk Memimpin Mereka Aristar Tartus Tapi Filipus Berkata Jikalau Dia Tidak Percaya Kepada Allah Yang Telah Kuberitakan Maka Dia Tidak Dapat Sembuh Pada Saat Itu Lewatlah Didekat Mereka Iring Iringan Prosesi Pemakaman Dan Orang Orang Banyak Mengolok Sang Rasul Mereka Berkata Jika Kamu Bisa Menghidupkan Orang Mati Itu Maka Aristar Tartus Dan Kami Semua Akan Percaya Kepada Allah Lalu Sang Rasul Melihat Kelangit Dan Berdoa Kemudian Menengok Kepada Si Orang Mati Dan Berkata Dengan Lembut Teofilos Seketika Itu Si Orang Mati Itu Bangun Dan Duduk Di Kerandanya Lalu Membuka Matanya Kemudian Filipus Berkata Lagi Kepadanya Kristus Memerintahkan Mubangunlah Dan Berbicara Lah Kepada Kami Maka Orang Yang Telah Mati Bangkit Berdiri Dan Bersujud Di Kisang Rasul Katanya Aku Berterima Kasih Kepadamu Hamba Allah Yang Suci Karena Engkau Saat Ini Telah Membebaskanku Dari Kejahatan Besar Karena Doa Orang Mur Yang Hitam Dan Beracun Telah Menangkapku Karena Dua Orang Mur Yang Hitam Dan Beracun Telah Menangkapku Dan Menyeret Pergi Bersama Mereka Dan Jika Engkau Telah Tidak Segera Mencegah Mereka Dan Membebaskanku Dari Mereka Aku Telah Dicampakkan Kedalam Tar Tar Kemudian Semua Yang Menyaksikan Ujijat Yang Sangat Mulia Ini Menjadi Takut Dan Kagum Apalagi Filipos Mengetahui Nama Dari Orang Yang Mati Itu Yang Belum Pernah Ditemunya Yang Membangkit Dan Membangkitkannya Saat Itu Juga Lalu Mereka Memuliakan Allah Yang Esa Dan Benar Yang Telah Diberitakan Oleh Filipos Sang Rasul Lalu Melambaikan Tangannya Memberi Sarat Kepada Orang Banyak Untuk Dia Kemudian Dia Memberitahkan Iros Yang Sudah Hadir Situ Untuk Membuat Tanda Salim Dengan Tangannya Di Atas Bagian Tubuh Aris Satur Yang Sakit Tidak Lama Sudah Iros Melakukan Hal Itu Kedatangan Aris Aris Tarcus Yang Mulai Itu Pulih Kembali Dan Dia Mulai Dapat Melihat Dan Mendengar Lagi Sembuh Seperti Semula Karena Itu Orang Orang Membuang Membuang Kebimbangan Dan Keraguan Mereka Dan Percaya Kepada Kristus Mereka Berseru Dia Yang Engkau Beritakan Itu Sungguh Sangat Baik Dialah Satu Satunya Alas Jati Dan Maha Kuasa Yang Telah Membuat Semua Keajaiban Yang Menakjubkan Ini Kepadanya Kami Akan Berdoa Dan Di Dalam Dia Kami Akan Percaya Dan Setia Kemudian Filipus Memberi Sarat Untuk Mendiamkan Kegemparan Orang Banyak Itu Lalu Memerintahkan Aris Tarcus Untuk Membuat Tanda Salib Sambil Menyebut Nama Sang Ditunggal Maha Kudus Setelah Melakukan Hal Itu Maka Jiwanya Pulih Seperti Sedia Kala Dia Menjadi Orang Pertama Yang Merima Partisan Penebusan Dusa Bersama Dengan Para Vektus Ayah Dari Orang Yang Dibangkitkan Dari Kematian Dia Adalah Seorang Tua-tua Di Kota Itu Dia Percaya Kepada Kristus Dengan Segenap Jiwanya Lalu Dia Memberikan Kepada Sang Rasul Mas Dari Dua belas Berhala Yang Dimilikinya Yang Kemudian Dia Bagikan Kepada Orang-orang Miskin Lebih Jauh Lagi Dia Mengeluarkan Sisa-sisa Perbendaraan Miliknya Untuk Disumbangkan Dan Dia Tetap Mempertahankan Imannya Sampai Akhir Dan Mengakhiri Hidupnya Dalam Sikap Hidup Yang Berkenan Bagi Allah Lalu Sang Rasul Meneguhkan Dan Memantapkan Mereka Di Dalam Iman Ortodok Irus Suami Marcella Ditahbiskan Menjadi Uskup Dan Berbeberapa Lainnya Ditunjuk Filipus Menjadi Presbiter Dan Diakon Filipus Memerintahkan Mereka Untuk Mendirikan Gereja Selanjutnya Dia Menguatkan Mereka Dengan Pengajaran Pengajaran Sebelum Pergi Melanjutkan Perjalanan Mengabarkan Injil Daerah Daerah Lainnya Setelah Mendirikan Gereja Dihirapolis Di Syria Dan Membentuk Perkumpulan Baru Yang Telah Diterangi Dengan Iman Suci Kemudian Jana Suci Filipus Berangkat Melanjutkan Perjalanan Lagi Melewati Wilayah Wilayah Syria Lainnya Juga Melewati Daerah Gunung Gunung Di Asia Dia Datang Kelidia Dan Misia Dan Ketika Dia Melewati Daerah Daerah Tersebut Dia Telah Mempertobatkan Kepada Alas Yang Sejati Bangsa Bangsa Pagan Yang Belum Percaya Jadi Pagan Itu Berasal Dari Sebuah Desa Jadi Pagan Itu Artinya Penyembah Penyembah Berhala Berhala Pagan Jadi Artinya Pagan Itu Adalah Dewa Dewa Orang Kampung Disana Pula Datang Bergabung Dengan Filipus Sang Rasul Suci Bartolomeus Yang Pada Saat Itu Telah Mengabarkan Injil Di Kota Kota Sekitar Daerah Tersebut Dan Dikirim Alah Kesitu Untuk Membantu Filipus Saudara Perempuan Filipus Mariamne Si Perawan Yang Diperingati Gereja Setiap 17 Februari Juga Mengikuti Filipus Dan Mereka Semua Memulai Pekerjaan Bersama Sama Untuk Penyelamatan Umat Manusia Ketika Mereka Melewati Kota Lydia Dari Misa Memberitakan Kabar Baik Dari Firman Allah Mereka Telah Menanggung Banyak Penderitaan Pukulan Pukulan Dan Berbagai Macam Kesengsaraan Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Tidak Percaya Mereka Dipenjara Dilempari Batu Dan Dibelenggu Akan Tapi Meskipun Semua Penganian Itu Mereka Alami Namun Oleh Karena Kasih Karunia Allah Tetap Hidup Sebab Mereka Telah Dipilih Tuhan Untuk Tugas Menyebar Luaskan Iman Percaya Kepada Kristus Di Suatu Desa Dilidia Mereka Bertemu Dengan Jana Suci Yohanesan Teolog Murid Yang Sangat Dekasih Kristus Itu Dan Bersama Dengan Dia Mereka Menuju Tanah Virgia Lalu Mereka Masuk Ke Suatu Kota Yang Juga Dikenal Bernama Herapolis Kemudian Mereka Memberitakan Tentang Kristus Di Kota Ini Kota Ini Adalah Kediaman Bagi Berhala Berhala Yang Tidak Terhitung Banyaknya Yang Disembah Oleh Semua Penduduk Dan Di Samping Dewa Dewa Palsu Mereka Juga Mempunyai Sesembahan Seekor Ular Berbisa Yang Sangat Besar Yang Untuknya Dibuatkan Kuil Khusus Mereka Membawa Makanan Dan Memberikan Berbagai Macam Beraneka Rupa Korban Saji Kepadanya Dan Orang Orang Bodoh Itu Menyembah Ular Berbisa Dan Ular Lainya Jena Suci Filipus Dan Saudara Perempuannya Mempersenjatai Diri Dengan Doa Untuk Melawan Si Ular Jahat Itu Mereka Juga Dibantu Oleh Jena Suci Yohanes Sang Teolog Yang Sedang Bersama Mereka Bersama Sama Mereka Membunuh Ular Itu Dengan Doa Layaknya Sebuah Tombak Yang Ditusukkan Dalam Kuasa Kristus Setelah Itu Jena Suci Yohanes Memisahkan Diri Meninggalkan Mereka Tetap Di Herapolis Sebagai Ladang Penginjilan Mereka Dan Dia Sendiri Pergi Kota Kota Lainnya Ke Semua Tempat Menyebar Luaskan Berita Injil Tapi Jena Suci Filipus Menetap Di Herapolis Bersama Sang Suci Bartolomeus Dan Mariamne Yang Dengan Rajin Berusaha Keras Untuk Menghancurkan Kekelaman Pemujaan Pemujaan Berhala Sehingga Cahaya Pengetahuan Kebenaran Dapat Menyinari Mereka Semua Yang Telah Tersesat Oleh Karena Itu Mereka Bekerja Keras Siang Dan Malam Mengajar Orang-orang Yang Belum Percaya Tentang Firman Allah Meridik Mereka Yang Bodoh Dan Mengembalikan Mereka Yang Sesat Kejalan Yang Benar Sang Rasul Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Allah Yang Sejati Satu-satunya Pencipta Makhluk Hidup Serta Seluruh Isi Alam Semesta Baik Yang Terlihat Maupun Yang Tidak Terlihat Dan Bagaimana Dia Menciptakan Manusia Filipos Melanjutkan Penjelasannya Dengan Terberinci Bagaimana Allah Berkenan Merendahkan Dirinya Untuk Menjadi Seorang Manusia Lalu Penyalibahnya Untuk Penyelamatan Manusia Kebangkitannya Kembali Dan Bagaimana Dia Terangkat Naik Ke Surga Filipos Juga Mengajarkan Bagaimana Inkarnasi Sang Anak Yaitu Firman Allah Yang Adalah Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Akan Datang Kembali Untuk Membangkitkan Umat Manusia Dan Memberi Pahala Atau Menghukum Sesuai Dengan Perbuatannya Masing Semua Orang Yang Telah Dibaptis Dalam Namanya Serta Memelihara Perintah Perintahnya Serta Melakukannya Maka Mereka Akan Mewarisi Kebahagiaan Sejati Selama Lamanya Tapi Mereka Yang Tidak Mematuhi Hukum Tuhan Akan Dihukum Dalam Siksa Kekal Dengan Pengajaran Tersebut Dan Kata-kata Tentang Keselamatan Lainnya Sang Rasul Mengkatekisasi Orang Banyak Dan Orang-orang Yang Bisa Memahami Dan Menerima Dengan Keyakinan Iman Dalam Hati Mereka Lalu Dibaptis Oleh Filipus Dan Untuk Mereka Filipus Mentahbiskan Uskub Dan Para Presbyter Tinggal Di Kota Itu Seorang Yang Bernama Stasis Yang Telah Buta Selama Empat Puluh Tahun Dengan Kuasa Doa Para Rasul Suci Berhasil Menerangi Mata Cazmaninya Sehingga Bisa Melihat Dengan Pemberitaan Tentang Kristus Juga Memberi Terang Kepada Kebutaan Rohaninya Setelah Membaptis Stasis Para Rasul Tinggal Di Rumahnya Kabar Tentang Stasis Yang Telah Bisa Melihat Tersebar Di Seluruh Penjuru Kota Lalu Orang Bergerombol Datang Ke Rumahnya Lalu Para Rasul Suci Mengajar Mereka Semua Agar Percaya Kepada Kristus Yesus Juga Banyak Sekali Orang Sakit Dibawa Menghadapnya Dan Para Rasul Suci Pun Menyembuhkan Mereka Dengan Doa Dan Mengusir Roh-roh Jahat Maka Banyak Sekali Orang-orang Menjadi Percaya Kepada Kristus Lalu Dibaptis Istri Nick Canor Sang Wali Kota Di kota Itu Digit Ular Berbisa Sampai Hampir Mati Ketika Mendengar Tentang Para Rasul Yang Tinggal Di Rumah Stasis Yang Yang Hanya Dengan Kata Kata Mereka Saja Mampu Menyembuhkan Segala Macam Penyakit Ketika Suaminya Sedang Tidak Ada Di Rumah Dia Memerintahkan Budaknya Untuk Membawanya Kepada Mereka Lalu Perempuan Itu Mendapatkan Mujujat Kesembuhan Sembuh Dari Gigi Tang Ular Dan Sembuh Juga Jiwanya Dari Kerasukan Roh Jahat Dan Oleh Pengajaran Dari Para Rasul Suci Dia Menjadi Budak Percaya Kepada Kristus Ketika Wali kota Kembali Ke rumah Budaknya Percaya Kepada Kristus Ketika Wali kota Kembali Ke rumah Budaknya Memberitahukan Kepadanya Bahwa Istrinya Telah Menjadi Percaya Kepada Kristus Melalui Seorang Asing Yang Tinggal Di Rumah Stasis Marah Nikanor Memerintahkan Agar Para Rasul Segera Ditahan Dan Rumah Stasis Dibakar Hal Itu Dilakukan Melalui Suatu Perintah Tertulis Gerombolan Orang Berkumpul Menggelandang Filipus Bartolomeo Serta Perawan Mariamni Di Sepanjang Jalan Jalan Kota Dibukuli Diolo Yang Akhirnya Dilemparkan Kedalam Penjara Kemudian Sang Wali Kota Duduk Di Kursi Pengadilan Untuk Mengagami Para Pemberita Kristus Tersebut Dan Memanggil Semua Pendeta Pendeta Pagan Dan Pendeta Pendeta Dari Ular Jahat Yang Sudah Dibunuh Dia Mengizinkan Mereka Untuk Mengajukan Tuntutan Dan Keluhan Terhadap Rasul Itu Lalu Mereka Berkata Tuhan Balaslah Atas Pengginaan Yang Dilakukan Kepada Dewa Kita Karena Sejak Kemunculan Orang Asing Ini Di Kota Kita Maka Altar Altar Dewa Agung Kita Menjadi Kosok Dan Penduduk Tidak Lagi Peduli Untuk Memberikan Pengorbanan Kepada Mereka Dewi Ular Kita Yang Termasuk Itu Pun Telah Mati Dan Seluruh Kota Dipenuhi Dengan Perbuatan Salah Maka Bunuh Para Penyihir Penyihir Tersebut Kemudian Sang Wali Kota Memerintahkan Agar Jana Suci Filipus Dilucuti Pakaiannya Karena Dikiranya Ada Cimat Yang Disembunyikan Di Balik Baju Tetapi Ternyata Tidak Ditemukan Apapun Demikian Juga Tidak Ditemukan Apapun Di Dalam Pakaian Bartolomeus Tapi Ketika Mereka Mendekati Mariam Dan Bermaksud Untuk Melucuti Pakaiannya Dan Menelanjangi Tubuh Kegadis Tiba-tiba Tubuh Mariam Terlihat Di Mata Mereka Seperti Api Yang Menyala-nyala Maka Orang-orang Kafir Itu Lari Ketakutan Menjauhinya Selanjutnya Rasul-rasul Suci Itu Dijatuhi Kuman Salib Kulih Sang Wali Kota Pertama Yang Harus Menjalani Penelitahan Adalah Filipus Tulang Tungkai Kakinya Dibur Lalu Dipasangi Tari Kawat Melalui Lubang Di Tungkai Itu Lalu Disalipkan Di Tiang Kayu Salip Dengan Kepala Di Bawa Dan Kaki Di Atas Di Pintu Gerbang Kuil Ular Sambil Orang Melemparinya Dengan Batu Selanjutnya Mereka Menyalipkan Sang Bartolomeus Di Dinding Kuil Itu Namun Tiba-tiba Terjadi Gempa Bumi Yang Dasar Bumi Pun Terbelah Dan Menelan Sang Wali Kota Serta Seluruh Pendeta Pagan Dan Sejumlah Besar Orang-orang Kafir Disitu Dan Semua Yang Masih Tinggal Hidup Disitu Baik Orang Pagan Maupun Orang-orang Yang Telah Percaya Diliputi Ketakutan Yang Amat Sangat Meneratap Memohon Kepada Para Rasul Suci Mengasih Mereka Akan Memohon Dengan Sangat Kepada Allah Sejati Yang Esa Agar Bumi Jangan Menelan Mereka Pula Dengan Segera Mereka Sibuk Menurunkan Para Rasul Dari Tiang Salib Tina Suci Bartolomeus Setelah Dipasang Di Tiang Salib Namun Cukup Rendah Di Atas Tanah Sehingga Mereka Dengan Mudah Dapat Menurunkannya Tetapi Mereka Tidak Bisa Menurunkan Filipus Dengan Cepat Karena Mereka Menggantungnya Tinggi Di Atas Tanah Dan Terlebih Hal Itu Memang Sudah Dikendaki Allah Bahwa Rasul Menalui Perlintaan Dan Dengan Kematian Jika Salib Meninggalkan Bumi Menuju Surga Tempat Yang Dituju Selama Hidupnya Di Hukum Dengan Cara Demikian Jangan Suci Filipus Berdoa Kepadalah Untuk Musuhnya Agar Tuhan Mengampuni Dosa-dosa Mereka Dan Berkenan Menerangi Pikiran Mereka Dengan Pemahaman Kebenaran Sejati Tuhan Mendengar Permohonan Filipus Dan Segera Memeritahkan Bumi Untuk Memuntahkan Hidup-hidup Para Korban Yang Telah Ditelan Bumi Kecuali Sang Wali Kota Dan Para Pendeta Ular Jahat Kemudian Semua Mengakui Dan Memuliakan Kuasa Kristus Dan Dengan Suara Keras Mereka Meminta Agar Dapat Di Baptis Namun Ketika Mereka Akan Menurunkan Filipus Dari Tiang Salib Mereka Melihat Bahwa Filipus Telah Menyerahkan Rohnya Ke Tangan Allah Maka Mereka Menurunkan Jasad Sang Suci Mariam Saudarinya Yang Dari Awal Sampai Akhir Menyaksikan Beritaan Dan Kematian Jena Suci Filipus Saudaranya Memeluk Dan Mencium Jasad Itu Dengan Penuh Kasih Sayang Ketika Telah Berhasil Diturunkan Dari Tiang Salib Mariam Nih Bersuka Cita Karena Filipus Telah Dianggap Layak Menderita Untuk Kristus Sang Rasul Filipus Beristirah Dalam Kemartiran Pada Tahun 71 Masehi Sang Rasul Suci Bartolomus Membaptis Semua Orang Yang Percaya Kepada Kristus Dan Dia Menetapkan Stasis Sebagai Uskup Lalu Orang Orang Yang Baru Percaya Itu Dengan Penuh Hormat Menguburkan Jasad Sang Rasul Suci Filipus Dan Di Tempat Tertumpahnya Darah Jana Suci Filipus Dalam Tiga Hari Tumbuhlah Disitu Pokok Anggur Sebagai Bertanda Bahwa Rasul Filipus Karena Telah Menumpahkan Darahnya Bagi Nama Kristus Sekarang Menikmati Berkat Abadi Bersama Tuhannya Di Kerajaannya Setelah Penguburan Jana Suci Filipus Mereka Maka Jana Suci Bartolomus Dan Perawan Mariam Yang Terberkati Tetap Tinggal Di Era Polis Untuk Waktu Sikat Mereka Mengukukan Gereja Yang Baru Didirikan Dalam Iman Kepada Kristus Selanjutnya Meninggalkan Kota Itu Menuju Ke Kota Arbanus Di Seputaran Daerah Armenia Di Dimana Jana Jana Suci Bartolomus Disalimkan Jana Suci Mariam Sendirian Melanjutkan Perjalanan Ke Likaunia Di Sana Dia Menobatkan Banyak Orang Kepada Iman Suci Lalu Beristirahat Dalam Damai Sekitar Tahun 560 Relik Suci Sang Rasul Filipus Dipindahkan Ke Roma Yang Saat Itu Disimpan Di Gereja 12 Rasul Setel Tangan Dari Sang Rasul Suci Disimpan Di Konstantinopel Di Gereja Teotokos Pamar Christos Pada Tahun 1167 Kaisar Bisantin Manuel I Komenus Tahun 1141 Sampai 1181 Memberikan Larik Tersebut Kepada Keponak Nya Maria Sebagai Tanda Janji Suci Dan Berharga Ketika Dia Dinikahkan Dengan Amuri Satu Pahlawan Perang Salib Raja Yerusalem Pada Tahun 120 204 Kemudian Tangan Yang Kudus Ini Dikirim Ke Florence Begitu Kisah Dari Rasul Filippus Sampai Ketemu Di Pembacaan Berikutnya Rasul Suci Yang Lain Salam Dari